nilai PKG ini beda golongan harusnya berubah nah apa yang menyebabkan kok punya saya gak berubah selalu 9,5 gitu kan Assalamualaikum Wr. Wb sahabat cara mudah terutama untuk bapak dan ibu guru yang sedang buat PKG 2019 pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan fatal yang menyebabkan nilai PKG itu gak berubah ya nilai yang kadang di penilaian teman-teman itu selalu nilainya 9,5 9,50 padahal nilai PKG ini beda golongan harusnya berubah nah apa yang menyebabkan kok minyak saya gak berubah selalu 9,5 gitu kan ya nah jadi ini karena ada kesalahan di dalam penetakan rumus ya kan ada rumusnya nih nah di dalam aplikasi ini sudah dilengkapi ya sudah dilengkapi kalau kita golongan 3A nilainya berapa gitu ya kalau 3B berapa 3C berapa itu gak gak selalu 9,5 nah dimana tempat merubahnya nah teman-teman setelah men-setting disini setting disini tentukan golongannya apa misalkan golongannya 3A gitu ya 3A misalkan 3A begini maka setelah diisi kompetensi semuanya khusus di bagian format 1D ini teman-teman akan diarahkan kepada ini ya lihat rumusnya R11 R bagian sini berarti ya nah ini R11 ya R11 yang rumusnya kan ini R11 maka kita klik di bagian R11 itu yang ini ini apa sih Pak 78 ini nah sebenarnya disini kalau kita geser sedikit ya ini kan ada jabatan ya nah nanti beda jabatan beda nilainya ya kalau 78 ini golongan apa ini golongan 3D ya kalau penata muda berapa di aplikasi ini sudah ada ya nah ini ini angka AKK nya ya maka kalau kita 3A maka disini dirubah harus 42 nah kadang-kadang kawan-kawan ini ada yang mohon maaf ya kelupaan atau teledor sehingga nilai di kompetensi ini sudah dirubah tetapi di format 1D lupa mengganti ini ya lumba mengganti angka kredit untuk tiap golongan itu berapa AKK nya komulatif nya ya disini kan ada rumus nya nih ada rumus nya nah ini ya prolet angka kredit untuk pembelajaran yang dihitung berdasarkan rumus ini AKK nya ini ya angka kredit komulatif nya nah nanti baru dikurangi dengan AKP PKB nya AKP AKK nya ini setiap golongan kan beda 78 karena tadi kan awalnya ini yang tadi kan kita ruang dari 3D ya nah disini ada nah ini jadi kalau bapak ibu masih golongan 3A maka yang disini ini harus dirubah menjadi 42 nah 42 berarti sinjil berapa 10,5 ya kan kalau pamannya sudah golongan 3B maka yang ini harus dirubah jadi 38 maka angka kreditnya setiap tahunnya 9,5 kalau enggak 9,5 padahal dia golongan 3B berarti salah ya salah tapi kadang-kadang ini ya mohon maaf ada yang enggak tahu karena mungkin sosialisasinya yang kurang nah kemudian kalau 3C berarti yang ini diganti 81 3C berapa AKK satu tahunnya 20,25 nah kalau umpamanya yang 3D ganti 78 berapa 19,5 kalau dia umpamanya 4A berarti diganti ini 119 berarti 29,75 lalu golongan 4A kalau golongan 4B sama 4B sama 4C 1,16 1,16 ini miliknya 29 kalau guru utama yang sudah 4D jadi ini harus menyesuaikan ini ya kemudian teman-teman paham tentang hal ini ini sering sekali keliru ya mudah-mudahan pengetahuan ini memberi manfaat dan jangan lupa kalau memang beri manfaat klik like di subscribe agar teman-teman dalam lokasi tidak salah-salah ya dan terus mengikuti perkembangan channel baru guru kita terima kasih semoga channel ini tetap bisa memberi kontribusi jangan lupa klik subscribe like dan berikan komentar yang positif terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum Terima kasih telah menonton